Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini akan menjelaskan tentang apakah manusia dapat melihat jin Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan tausia dari guru kita Sheikh Ahmad Al-Misri Kalau jin itu berupa menjadi manusia atau benda atau binatang bisa kita dapat melihatnya Seperti hadis Rwad Bukhari, Abu Hurairah Jin itu dalam bentuk manusia datang mencuri kurma sedekah Dan ditangkap beberapa kali, aku punya anak kata dia sama Abu Hurairah Aku punya anak, kasihan anakku, kasih makan apa, dilepas Tiga malam, dia datang mencuri kurma sedekah lagi, dilepas lagi Aku ini nangis dia, jinnya kan pinter Akhirnya yang malam ketiga, ditangkap Aku ini, tapi ini, saya mau ngajarin kamu nih Kata jinnya begitu ya Kan dia gak tau itu jin, dia kira itu manusia Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi Biar gak diganggu jin Jin yang ngomong gitu Akhirnya Abu Hurairah cerita sama nabi Kata nabi apa? Sadaqaka wahuwa kadhu Benar ucapannya Kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur Jejaka malaikat sampai pagi Dan tidak diganggu jin Tapi dia tetap membohong besar Tetap dia bohong juga, bendusta Dan nabi SAW mengatakan dalam sebegera Itulah syaitan Kalau kita, jin itu bisa berupa Berupa manusia, atau kucing, atau kelinci, atau apapun itu Bisa kita dapat melihatnya Dengan mata kepala kita Tapi dalam bentuk aslinya tidak boleh Tidak bisa dilihat kecuali untuk para nabi Bukan saya yang mengatakan Allah yang mengatakan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman Innahu yarakum huwa waqabiluhu min haythu la tarawna Sesungguhnya, jin dan pasukannya Dapat melihat kalian wahai manusia Dari tempat yang kalian tidak dapat melihatnya Karena mereka makhluk tidak nampak Tidak lihat Maka dalam kitab Imam Al-Bayhaqi Manaqib Imam Ash-Syafi'i Dengan sanadnya kepada Al-Rabi'i Dia mengatakan Rabi'i murid Imam Ash-Syafi'i Sami'tu Ash-Syafi'i Aku pernah mendengar Imam Ash-Syafi'i mengatakan Barang siapa mengaku bahwa dia melihat bentuk jin yang asli Yang Allah ciptakan itu Kami membatalkan kesaksiannya Tidak boleh menjadi saksi Kecuali kalau dia nabi Baru boleh Berarti yang dapat melihat bentuk asli daripada jin Adalah siapa Para nabi Kalau orang biasa Tidak ada Kenapa Karena bertentangan dengan Quran Allah yang mengatakan Kalian Dilihat oleh jin Dari tempat yang jin Yang kalian tidak bisa melihatnya Artinya kita Dilihat oleh jin Tapi kita tidak bisa melihat jin Kecuali kalau dia berubah menjadi Binatang atau Manusia dan lain sebagainya Dan dijelaskan demikian oleh Imam Ibn Hajar Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Jilid keempat Halaman 400 189 Hukum meminta Perlindungan kepada jin Saya punya jin Dan saya memuruki orang lain Itu hukumnya adalah haram Berdasarkan Firman Allah SWT Dan bahwasannya Ada beberapa orang laki-laki Di antara manusia Meminta Perlindungan kepada Beberapa laki-laki Di antara jin Maka jin-jin itu Menambah bagi mereka Dosa dan kesalahan Demikian penjelasan Dari guru kita Syekh Ahmad Al-Mishri Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati